Awalnya bikin you baca Alkitab itu kenapa sih gitu? Bikin akun itu cuma simple kayak pengen banget nih orang-orang itu inget baca Alkitab Orang nih waktu covid awal-awal tuh kok kayak krisis iman jadinya ya gitu Kayak kok orang jadi mempertanyakan Tuhan gitu Maksudnya mungkin pertama pentingnya dulu kali ya pentingnya kita baca Alkitab gitu Karena kayaknya aku rasa masih banyak sih orang Kristen Maksudnya di sekitarku yang aku temui juga gitu Yang belum paham betul kayak esensinya Alkitab tuh apa sih sebenernya? Semakin kita tenggelam di dalam firman gitu Pasti apapun boleh menerpah kita, apapun boleh ngejatuhin kita gitu Tapi kita tuh ngerti gitu loh pegangan kita tuh siapa Oke halo guys, welcome back to another episode of CIL Anything you can spill, CIL Nah jadi, halo teman-teman balik lagi sama aku Abigail dan Aku Feby Dan hari ini kita kedatangan tamu kita yaitu Kak Lia Halo Kak Halo Kak Buat teman-teman ada yang udah tau belum Kak Lia ini siapa gitu? Kalau udah tau boleh share di kolom komen gitu ya Jadi Kalia boleh, aku perkenal diri sedikit deh Maksudnya aku perkenal diri sedikit deh Jadi Kalia ini orang yang ada di balik account yubacalkitab di Instagram Dan account satunya ladiesyubacalkitab gitu ya Nah hari ini kita mau bahas Gimana sih awalnya Kalia bisa bikin account yubacalkitab ini gitu? Kalia mungkin boleh perkenalan diri singkat gitu sebelum memulai ceritanya gitu? Perkenalan singkat ya nama kalian Nama aku liangela pastinya Dan kalau teman-teman yang nonton gitu ya Yang ngeliat gitu kan yubacalkitab itu ada Instagram aku juga disana gitu Ya aku juga lulusan teologi kependetaan Di sekolah tinggi teologi Betel Petamburan Oh oke oke Habis itu aku membangun yubacalkitab dari 2017 Oke oke Nggak salah ingat ya 2017 gitu Hampir 7 tahun teman-teman Iya bener Tapi banyak likalikunya itu Oke oke Nah berarti mungkin Kalia awalnya bikin yubacalkitab itu Kenapa sih gitu? Sebenarnya tuh nggak pernah Nggak maksudnya gini sih Aku nggak pernah terpikirkan Oh yubacalkitab akan ada sampai hari ini Dengan segitu banyak orang yang dipercayain Tuhan gitu Aku nggak terpikirkan gitu Karena awal mulai tuh Bikin account itu cuma simple Kayak pengen banget nih orang-orang itu inget baca alkitab Minimal kalau mereka nggak inget Postingan dengan nama yuk baca alkitab itu Apa ya membuat mereka merenung Oh iya ya Duh baca alkitab belum ya Yang kayak gitu Ngetrigger gitu ya Iya Sesimpel itu gitu Dan waktu diri innya pun berdua tadinya kan Tapi ya biasa lah Pasti kan ada yang Oh nggak deh nggak bisa Kayaknya nggak bisa bantuin lagi Karena sibuk dan lain-lain gitu Yaudah dari 2017 mulai Off lagi Sampai pandemi on lagi Sampai sekarang baru Oh gitu Gitu ya Jadi 7 tahun Ya maybe kalau di konsistenin dari awal Mungkin nggak kayak sekarang ya Mulanya kayak Tapi ya Waktu Tuhan pasti yang terbaik sih Jadi kayak yaudah Oh jadi Sebenernya mungkin berarti bisa dibilang Belum genap 7 tahun ya Kak Karena ada bolongnya Belum pandemi I see Aktif lagi tuh 2020 Oh Bener-bener momen pandemi sih itu Iya momen pandemi banget Awal tersebarnya COVID-19 Betul Oke Berarti mungkin itu ada salah satu turunnya Ketika ada teman kakak yang mungkin tadinya berdua Jadi akhirnya dia nggak jadi ikut lagi gitu ya Iya dan kuliah teologi kan tidak semudah itu ya Banyak banget tugasnya Maafin saya dosen-dosen teologi gitu kan Tapi kayak banyak banget tugasnya Sedangkan kayak harus mikirin konten gitu Itu tuh nggak kepegang Aku nggak kepegang Temanku juga nggak kepegang Akhirnya Ya udah Senyang Sama-sama berhenti gitu ya Dua-duanya Iya sama-sama berhenti gitu Oke Terus Apa akhirnya yang bikin Kalia Ngelanjutin lagi gitu Di tahun 2020 2020 tuh aku lanjutin lagi Karena gini Aku tuh ngeliat kayak Orang nih Waktu COVID awal-awal tuh Kok kayak krisis iman jadinya ya gitu Kayak Kok orang jadi mempertanyakan Tuhan gitu loh Kehilangan pengharapan ya Iya Ya memang sih Keadaan tidak baik gitu Tapi kok Berarti selama ini mereka ngeliat siapanya nih gitu Dalam beriman gitu Ngeliat Ngeliat keadaannya kah Atau ngeliat Ngeliat kristusnya kah gitu kan Akhirnya aku mulai balikin itu akun Aku mulai masukin Wah Itu sempat mau nyara juga sih Karena semua yang Terus temanku satu orang bilang Coba live Instagram gitu Terus aku bilang Aku nggak pandai ngomong Aku nggak pede kalau isu live-live kayak gini Live-live kayak gitu Sorry Oke gini udah pede Oke Sebelum itu Nah itu kayak Duh gimana ini Aku nggak berani ya Aku bilang gitu Terus aku mikir kayak gini Oke Tuhan Aku yakin nggak ada yang mau live Sama You Baca Alkitab Dengan followers Sekecil itu 2000 sekian 1900 sekian Nggak akan ada yang mau Pendeta-pendeta gede Mohon maaf Dan mengecilkan siapamun Disclaimer Tapi jarang ada yang melirik gitu loh Singkat cerita Aku selalu ingat sama tiga pendeta ini gitu Yang memang kayak Mereka nggak liat followers Tapi mereka bener-bener mau bagiin berkat gitu loh Di momen-momen maksudnya kayak Ya mereka pun Ya bisa aja menolak Karena Gini loh Kadang ada orang-orang tertentu yang menganggap Lu mau ngambil followers gue Dengan live kan Jadi kayak narik kan Padahal tujuannya nggak itu Tujuannya lebih ke arah Apa yang bisa followers You Baca Alkitab Pelajari dari pendeta ini Gitu kan Beda tuh Tapi Ya nggak apa-apa sih gitu Karena tiga pendeta ini akhirnya Aku berani untuk melangkah live IG Untuk kayak Bangkit lagi Mulai dari Ibaratnya 1.900 followers itu waktu itu Itu mulai dari nol banget jadinya gitu Karena kan nggak ada interaksi Nggak ada apa Susah untuk Nge-pop up dia Untuk dia naik dan remind orang aja Itu susah 1.900 tuh sebelum pandemi nih Kak Iya Tapi pas off berarti sebenarnya banyak kehilangan followers juga dong Kak Pasti banyak Karena ingat aku sebelum off itu 2.000 sekian Tapi itu 1.900 gitu Turun ya Berarti Akhirnya yang bikin Kalia terdorong untuk memulai lagi tuh karena Melihat krisis iman gitu ya Pas pandemi gitu Dan Dapat dorongan juga dari tiga pendeta ini ya Kak Berarti Kalia tuh Nge-live sama tiga pendeta ini akhirnya Atau Mungkin mereka tidak sadar mendorongnya ya Tapi lebih ke arah ketika mereka dihubungin Mereka jadi pendeta yang Aku tahu mereka sibuk banget Aku tahu mereka tuh Berimpek banget Tapi mereka mau kasih waktu gitu Nah aku tuh paling salut gitu Sama hamba-hamba Tuhan yang Yang kayak gini Responsif Ya Susah banget Susah Makin tinggi kadang Kita suka lupa diri Benar Kita lupa dari bawah kita kayak gimana Tapi tiga pendeta ini Maybe Kalau aku spill namanya pun aku gak apa-apa gitu Karena Ini yang baik gitu loh Ya kan Tapi memang Ya It's good gitu Mereka Orang-orang yang sampai hari ini Aku gak akan lupa sama tiga nama ini gitu Oke 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 Berarti emang cerita Yubacal Kitab tuh Ada ini ya Kisah Pendorong inspiratif gitu Di baliknya Betul Semoga untuk tiga pendeta ini Bisa terus stay humble Betul Betul Dan Tadi aku juga dapet Dari Kalia kan Kalia apa Pertama kali bikin Yubacal Kitab tuh Karena melihat ada Bukan pertama kali Waktu ngebangkitin lagi pas pandemi tuh Melihat ada krisis iman gitu ya Karena Orang-orang tuh Tadi Kalia sempet keluar statement Kayak berimannya kepada siapa nih Mereka beriman kepada Tuhan Atau beriman pada keadaan gitu ya Karena Emang waktu pandemi tuh Ya Kondisi sulit ya guys Maksudnya secara ekonomi Perekonomian menurun Kita juga Bahkan ada yang kehilangan keluarga Benar Benar banget sih Kedukaan juga mungkin Ini ya Banyak gitu Jadi Wajar banget sebenarnya Bukan wajar sih Apa ya Wajar banget Mereka bisa sampai Iya Mempertanyakan Tuhan Betul Thanks God itu jadi yang mendorong Kalia buat Bangkitin lagi Yubacal Kitab Nah Oke Berarti kan Kalia tuh Pengen Tadi kalau di awal kan Pengen bikin Yubacal Kitab Karena Supaya at least Bahkan dari namanya aja pun Bisa ngingetin orang Untuk Yuk Bacal Kitab Gitu Baca Alkitab Karena kayaknya aku rasa Masih banyak sih Orang Kristen Maksudnya di sekitarku Yang aku temui juga Yang Belum Paham betul Kayak esensinya Alkitab Itu apa sih Sebenarnya Apakah Alkitab itu Buku agama Atau apa Dan Kenapa penting Untuk kita Yuk baca Alkitab Gitu Gitu Kalau menurut kalian Mungkin pentingnya itu Gini loh Kita itu Sering kali jadi Kristen Yang cuman Status doang Gitu loh Kita bilang Oh ya aku tuh Anak Tuhan Agamaku Kristen Gitu Tapi kita gak punya Hubungan yang deep Yang dalam Sama Tuhan kita Doa enggak Baca Alkitab enggak Padahal Segala hal gitu ya Gimana kita tahu Ketika kita lemah Kita itu bisa dikuatin Ya ketika kita baca Alkitab Gimana kita tahu Ketika dunia Membuat harapan kita hilang Tapi kita masih punya pengharapan Itu lewat mana ya Lewat baca Alkitab Gitu Alkitab itu bukan diisi Mengenai biografi hidup Seseorang Tapi Alkitab itu diisi Dengan penuh hikmat Penuh kekuatan Penuh Teguran Ya Penuh hikmat Pokoknya banyak banget Gitu Semakin kita tenggelam Di dalam firman Pasti apapun Boleh menerpah kita Apapun boleh Ngejatuhin kita Tapi Kita tuh ngerti Pegangan kita tuh siapa Kita tuh ngerti Kita harus berharap Ke siapa Selama ini Kita mungkin Selalu bilang Oh ya aku tuh berharap Sama Tuhan Tapi keadaan gak enak dikit Kita langsung ngeluh Dan nyalain Tuhan Jadi kita tuh Berpengharapan Sama siapa Sama Tuhan Atau sama si Keadaan ini Gitu kan Itu dipertanyakan Nah Alkitab itu penting banget Gitu Bukan berarti buku lain Gak penting Saya pun orang yang Baca buku-buku lain Buku-buku teologi lain Penting Belajar itu penting kok Tapi please Gitu loh Ada banyak resource Yang kita gak dapet Dari buku-buku Dan itu hanya ada di Alkitab Gitu loh Mau Kita udah kelar Baca Alkitab Setahun dua kali Setahun lima kali Mungkin Mungkin ya Mungkin Atau kita dapur Puluh-puluh kali kelarin Baca Alkitab Percaya deh Firman Tuhan tuh Selalu baru Setiap hari Hikmatnya itu Selalu baru Hari ini kita baca Masmur 6-2 Kita bisa dapet Oh iya kita harus tenang Besoknya kita baca 6-2 lagi Kita bisa dapet yang lain Firman Tuhan tuh Kaya banget Gitu loh Dan kalau kita Menjadi orang Kristen Yang maaf banget nih Cuma status doang Di KTP Kristen Ya buat apa Gitu Kita gak mengenal Hati Tuhan kita Kita gak tenggelam Di dalam Firman dia Kita jadi gak menghidupi juga Gak heran Ketika badai menerpah Udah Imanin goyang Goyang Gitu kan Karena apa Ya kita gak bangun Fondasi kuat itu Dari awal Gitu loh Jadi Alkitab itu Sebagai fondasi kita Dan Alkitab itu kan Sebenarnya dengan kita Semakin Baca Semakin sering kita baca Alkitab Setiap hari kita baca Alkitab Itu kan sama dengan Kita membangun relasi juga Kan dengan Tuhan Ya Karena relasi dengan Tuhan itu Butuh dua Arah gitu Gak cuman kita doa sama Tuhan Tapi kan Tuhan juga perlu Ngomong sama kita kan Biar relasi terbangun gitu Jadi ada Dua arah itu Dengan semakin terbangunnya Relasi kita juga sama Tuhan Semakin kuat juga Kita mengenal Oh Tuhan itu Ala yang penuh kasih Ala yang Begitu sayangnya sama kita Setiap rambut kita Dihitungin sama dia Jadi kita gak mungkin Bisa kehilangan harapan Dengan pengenalan yang dalam Gitu akan Tuhan Betul Ya Berarti Alkitab itu Kayak Cara Tuhan ngomong ke kita Gitu gak sih Aku pernah baca juga Alkitab itu Surat cinta Tuhan Buat kita Jadi Apa yang mau Tuhan Sampaikan kepada kita Yang paling jelas Dan bisa kita Baca dengan jelas Itu ya Lewat Alkitab Gitu ya Ya dan Alkitab itu kan Isinya kebenaran Bukan pembenaran Bukan pembenaran Betul Jadi jangan Beda loh Beda Isinya kebenaran Bukan pembenaran Jangan main Comot-comot ayat Untuk membenarkan Kondisi kita Mendukung Pemikiran kita Untuk Tuhan yes Sama kita Gitu Betul Ya ini benar juga sih Yang kalian bilang Jadi Sometimes aku juga Sering lihat Orang Kristen Itu Seringkali Nyomot ayat Buat Menenang Memvalidasi Keadaan dia saat itu Atau enggak Apalagi kan dengan Ayat yang dicomot itu Tanpa melatiin Seluruh Keseluruhan cerita Konteksnya pada saat itu Kulturnya pada saat itu Itu mempengaruhi Apa yang mereka Tafsir gitu kan Betul Misalnya Contohnya Burung-burung di udara Aja dipelihara Apalagi kamu Langsunglah dia males kerja Tau gue dimelihara Tuhan Benar juga Padahal enggak gitu Padahal Misalnya kan enggak gitu Betul Ya berarti Apa ya Maksudnya untuk Kita bukan mau Menjudge gitu Orang Kristen gitu Tapi lebih kayak Ayo guys gitu Kayak kalian tuh Kalau misalnya satu Kalian enggak baca Alkitab tuh Kayak kalian Miss out aja gitu Enggak sih Kayak Alkitab tuh sumber Hikmat Sumber Pengharapan Penguatan gitu Dan yang Aku juga setuju juga sih Kayak Kalian sehari Baca pasal yang sama Ayat yang sama Tahun depan Baca ayat yang sama Itu pasti Beda gitu Pemaham Ada pemahaman baru gitu Dan Kalau kalian enggak manfaatin Itu kayak miss out aja gitu Dan Yang kedua juga Mungkin Sering juga tadi Kalau yang Feby bilang Kayak Kita pakai Apa Ayat Alkitab Untuk memvalidasi Keadaan kita sekarang gitu Tapi Sebenarnya mungkin Yang terbaik Adalah kalau Alkitab itu justru Mengubah kita gitu Bukan Bukan Kita stay Di kondisi kita sekarang Karena Alkitab Memvalidasi kita Tapi dengan Kita yang justru Mengikuti gitu Kebenaran Alkitab Oke berarti Itu pentingnya Alkitab Ya guys Jadi Nah mungkin kita Kepraktisnya Berarti kan kita Sudah tahu nih Kenapa kita penting Untuk baca Alkitab Mungkin Kadang Setiap hari Itu Kayak Kadang itu sesuatu Yang mungkin sangat ideal Dan Mungkin sulit dicapai Ya Maksudnya kita Enggak menyangkal juga Kemarin juga Aku tuh habis ngobrol sama Salah satu Rekan karyawan Yang Sudah Mama-mama gitu Which is kayak Mama Ibu rumah tangga tuh Biasanya tuh kayak sibuk banget Kayak ngurusin rumah tangga Dan ngurusin anak gitu Yang Seringkali butuh Perhatian 24 per 7 gitu Belum lagi teman-teman lain Yang punya kesibukan lain Ya kuliah Mungkin ada yang Kuliah sambil kerja Dan yang kerja juga gitu Mungkin ngurus orang tua Dan sebagainya Kita semua punya kesibukan masing-masing Dan Kadang Baca Alkitab tiap hari Mungkin itu jadi suatu Struggle yang Betul Nah Kalau dari Kalia Boleh berbagi tips Kak Spill tips and tricknya Mungkin sebelumnya ini dulu Kalia Aku bukan orang yang sempurna banget Hanya karena Yuk baca Alkitab gitu ya Waktu itu pun Jatoh bangun kok Ada momen-momen Jatoh bangun Kayak Aduh lupa baca Pagi Gitu ya Waktu 2017 Itu kayak gitu 2016 2018 Kayak gitu 2019 Aku mulai bangun habit itu Jadi aku mulai Apapun terjadi Baca Alkitab dulu Gitu Maksudku Lima menit Misal Misal ya Misal Lima menit kita baca Alkitab Itu melindungi Kehidupan kita Lapan jam di luar Ibaratnya gitu loh Jadi aku tetep Jadi aku tetep baca Baca Di tengah kesibukan Ya tetep Melek mata Alkitab Di kamarku itu gini Aku tuh kalau tidur Sebelah aku tuh Alkitab aku Jadi ketika aku bangun Aku udah gampang banget Nariknya Gitu Di ranjangku tuh Aku soal kayak gitu Kenapa Supaya enak kan Ngambilnya langsung baca doa Ngucap syukur sama Tuhan Gitu loh Sampai hari ini Dan tipsnya adalah Tipsnya gini Ketika kita tahu Hidup kita itu Karena Tuhan Karena rahasi karunianya Tuhan Masa sih Kita gak mau Mengenal Sang pemberi kehidupan itu Gitu Kalau kita cinta sama orang Kita pasti akan ngabarin dia Kita akan cari dia Setiap hari gitu kan Ketika kita cinta sama Tuhan Ketika Mungkin Bio Instagram kita rohani banget Tapi kita gak pernah deket Sama sang pemilik kehidupan kita Wah itu sih sia-sia banget Itu cuma Kita gak ada bedanya Sama orang-orang Munafik Gitu kan Yaudah Paksain diri kita Latih diri kita Memang susah awalnya Memang kita akan Pasti kok Konsisten-konsisten Ngestop Gitu kan Konsisten-konsisten Ngestop Gitu kan Tapi gak apa-apa Lama-lama kita akan terbiasa Gitu loh Sampai hari ini Aku pasti Bangun pagi Melek mata Sengantuk-ngantuknya gitu ya Udah tahu sih Bakal telat nih Telat jalan 5 menit nanti nih Yaudah lah Baca dulu Gitu Kenapa? Karena aku tahu Akan ada banyak hal terjadi Kalau aku gak cari Tuhan dulu Gimana aku punya pengendalian diri Gimana aku punya Hikmat untuk menjalani Dunia pekerjaan yang gak mudah Gitu Kita tahu lah Gitu kan Bagaimana Makanya Yuk baca hal kitab Sekarang itu selalu Pagi-pagi Story-nya Jangan lupa baca hal kitab Yang di posting Itu adalah yang aku baca Itu berarti Gitu Malamnya gak aku posting lagi Memang Tapi Tiba-tiba Paling udah ganti kitab Mungkin kayak gitu kali ya Melihatnya gitu Itu Dan untuk Mungkin bagi teman-teman Yang ngerasa Aku gak suka Sama perjanjian lama Mungkin gak suka Bukan gak suka Bingung bacanya Ya start dari perjanjian baru dulu Gitu Yang lebih relate Kitab Injil Ya Habis itu mungkin bisa di mix Kitab Injil sama Masmur Gitu kan Amsal Gitu Biar gak terlalu bosen gitu Variasiin lah Gitu Variasiin aja Gak apa-apa Gitu Oke Berarti lebih ke Kita Mindsetnya dulu Baru terciptalah habit itu Betul Setuju Mindsetnya kita dulu Mau Apa ya Mau bangun relasi Ini sama pencipta gue Betul Orang Apa ya Yang gue kasihi gitu Tuhan yang gue kasihi Tuhan yang kita cintai Kan kita pasti Mau berkomunikasi sama dia Sang pencipta Jadi kita Pasti mengusahakan dong Gak mungkin cuman kayak Oh iya Gue sayang Tuhan Terus gak mengusahakan Kan pasti butuh effort kan Betul Dan mungkin kita tahu nih Misalnya kayak kita susah Ah ya pagi Gue kebiasanya tuh Buka HP gitu Yaudah HPnya Yang jangan HPnya itu Jangan di samping kita Tapi alkitabnya Yang di samping kita Biar pas Bangun tuh Oh Alkitab dulu nih HP nantian Kayak gitu Lama-lama akan tercipta Habit itu Hal itu habit Suatu hal yang kita pupuk juga Betul Dan prioritas juga gak sih Kayak Itu Emang bener sih Kayak mindsetnya Kita mesti Ngeset dulu gitu Apapun yang terjadi Gue akan duluin Dulu Baca kitab Kayak Even cuma 5 menit Tapi kayak Tadi kalian juga bilang Kayak meskipun ada resiko Kayak telat 5 menit gitu Tapi ya gak apa deh 5 menit gitu 5 menit Bisa Baca kitab Doa gitu Spend time Ya saat itu lah ya Ngobrol sama Tuhan Itu Ya itu bisa menguatkan Untuk ya sehari Gitu lah ya Istilahnya Dan Iya Balik lagi Prioritas gitu Berarti ya Ya itu setelah Menutup hari Juga jangan lupa Baca kitab lagi Terus tidur gitu Terima kasih lah Sama Tuhan Even mungkin hari Berat Ya benar-benar Ditekan sama banyak sisi Gitu Cuman Ya justru itu kan Kita butuh Tuhan Justru itu kita butuh Firman Tuhan Gitu Oke Aku kepikiran sih Kak tadi Jadi Kan kemarin aku Tadi aku bilang Aku abis ngobrol sama Salah satu rekan gitu ya Yang juga udah Udah mama-mama Dan dia tuh sempat nanya Kayak Seberapa sih kita harus Baca kitab setiap hari Gitu Apakah kita harus Bisa satu pasal Atau kita harus baca Satu perikop Jadi kan kayak judul Terus Satu bagian Terus ada judul lagi Gitu Apa kita harus baca Satu perikop Atau kita harus baca Tiga perikop gitu Atau tiga pasal Atau satu ayat aja gitu Boleh gak sih gitu Itu gimana Kalau menurut kakak Sebenernya Kalau yang Mau mulai dari awal Mungkin gak terbiasa gitu ya Baca banyak gitu ya Ya start aja dari Mungkin lima ayat Sepuluh ayat Satu perikop Satu pasal Kalau berani Gak apa-apa Gitu loh Karena kan ada satu pasal pun Yang cuma berapa ayat doang kan Benar Dan gak apa-apa gitu Mulailah segala sesuatu Dari kecil gitu loh Itu akan melatih kita Untuk kita Mau deep lagi gitu Pasti akan ada momen Kita bosen Pasti akan ada momen Dimana Netflix kita mungkin Lebih seru gitu ya Atau apapun Yang hal-hal yang ada di dunia ini Ngedistract kita Lebih seru gitu Tapi Mulai aja dulu Mulai aja dulu Satu ayat Oke Di handphone kita aja Ada Bible apps kan Itu kan muncul satu ayat Tiap hari kan Mungkin baca itu Gak apa-apa juga Gitu Tapi emang Kalau ada Mendingan Alkitab Fisik Ini cuma buat Ya Kalau di aku Ini cuma buat Kayak appsnya Cuman Kalau tiba-tiba lagi Baca apa di jalan Dan keinget satu ayat Itu aku tandain gitu Berarti itu sesuatu Yang mau aku tulis nantinya Aku kasih tanda Aku notes Aku masukin di Bible apps aku Kayak reminder aja gitu ya Jadi bukan Aku baca selalu dari Alkitab Kemanapun aku pergi Mau kerja Mau apa Itu Alkitab kecil Ada di tas aku Gitu Kenapa? Karena Gak tau ya Cuman aku ngerasa Kayak apapun Aku gak tau nih Tuhan apa yang akan terjadi Mungkin nanti di pekerjaan Aku tiba-tiba khawatir Atau ada yang bikin kesel Aku butuh firman Gitu Untuk apa Untuk recharge aku lagi Gitu kan Kita gampang bad mood ya Cewek kadang Maksudnya cepat gitu kan Tapi Ketika kita deket sama firman Aku yakin kok Kita jadi punya Pengendalian diri Dan satu ayat pun Itu akan ngaruh banget kok Satu ayat ya Gak usah ngomong Sepuluh ayat gitu Baca Alkitab itu Bukan cepet-cepetan gitu Tapi baca Alkitab itu Deket-deketan aja sama Tuhan Gitu loh Bukan cepet-cepetan Tapi deket-deketan Kuat 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 lagi Itu muncul sendiri sih Aku belum muncul Siapa Jadi kayak Deket aja udah sama Tuhan Pasti akan ada Hal baru yang kita pelajari Akan ada penguatan baru Gitu ya Satu ayat aja itu berarti banget loh Dan sebenernya kalo pake HP Banyak distractnya sih Mungkin notif Segala macem Apalagi HP ku Banyak notifnya Jadi kayak Gak deh Aku gak mau Mendingan Aku udah baca Di Alkitab fisik aja Di rumah Alkitab ini Kalo ke gereja bawahnya ini Alkitab pelayanan ini Udah gitu aja Berarti Selain prioritas Terus kayak mindset tadi ya Gimana kita mau mengenal Tuhan lebih dalam Kita perlu ada unsur disiplin juga ya Maksudnya ada momen-momen Ketika kita lagi males Tapi kayak Perlu ada sedikit banyak gitu Maksa diri dikit aja gitu Kayak yuk lima menit yuk lima menit Dan kayak Satu ayat pun gak apa-apa gitu Satu hari Jadi mulai dari hal kecil aja gitu Jadi yang disiplin Yang masih doable gitu ya Yang bisa deh yuk Sehari satu ayat Sehari satu ayat Sehari satu ayat gitu Baru ntar Ya pada akhirnya secara alami juga Satu ayat satu ayat itu Ya roh kudus juga bekerja gitu ya Dalam diri kita Kita juga ditumbuhkan Kerinduannya gitu Untuk kayak Eh mau ah Baca lagi satu pasal gitu Misalnya Terus kalau habit itu udah kebangun kan Pasti kayak Oh iya gue belum baca nih Udah Keinget sendiri gitu Karena ini Dan mungkin kayaknya kalau Kita mungkin hari ini Misalnya aku ngalamin suatu hal gitu ya Terus Aku baca alkitab nih Aduh ayatnya gak relate lagi Soalnya menurut aku Kayaknya juga itu It's okay Karena Gak mungkin Ayat itu kita baca Tanpa ada meaningnya Mungkin hari ini kita gak dapet Apa-apa gitu Dari ayat itu kan Tapi mungkinnya di Bulan depan Atau di minggu depannya Atau mungkin besok aja Kita ngalamin Bisa keinget kayak Oh iya ini ayat yang kemarin Relate nih Kayak gitu Setuju banget Setuju banget Aku sering sih Mengalami kayak gitu Dan belakangan itu Kayak lagi-lagi ngeh sih Kayak Hah Ayatnya gak relate Sama kondisiku sekarang gitu Tapi Terus aku juga ya Berdoa gitu Dan aku Keinget kayak Maksudnya ya Aku tuh baca alkitab Salah satunya adalah Untuk Mengenal Tuhan gitu Untuk Mengenal kebenaran Bukan Mencari jawaban atas masalahku Jadi kayak Kayak Gak apa-apa Gak relate gitu Tapi Tuhan maunya Ngasih tau ini hari ini gitu Dengerin Dan terima Tetap terima Bukan kayak Ah gak dilihat Males gitu Iya Itu Itu menguatkan sih Buatku gitu Iya Kita Cukup banyak sih Poin-poin yang Mungkin kayak Aku Aku berpikir ya Kayak Aku yakin di luar sana tuh Banyak banget tips-tips Baca alkitab gitu Cuma Emang kalau Menurutku pribadi Balik lagi ke tiap orang Masing-masing sih Apakah Kayak Cara ini efektif Buat kalian Betul Dan Mungkin juga Kesiapan dia gitu Untuk memulai Habit baru Memulai disiplin baru Membuka diri gitu Untuk kayak Mengenal Tuhan lebih lagi gitu Untuk menerima Tuhan Lebih dalam Kayak gitu-gitu Jadi Mungkin ya Aku kayak Berharap Berdoa gitu ya Buat teman-teman yang nonton Ini untuk kayak Ya Semoga kalian juga Bisa gitu Membuka diri Untuk Memulai Habit yang baru ini Dan Ya Aku percaya Kayak roh kudus juga akan Bekerja gitu Dalam hati Setiap Kita gitu Wah Kalau biasa Gitu Oke Aku ada kepikiran Sesuatu Tapi ini agak out of topic sih Oh oke Oke Kan Akun ini berarti Kakak udah bangun Dari 2017 ya tadi Terus Di 2020 Kakak Bangun lagi Segala macem Terus Dari follower 1900 Juga terdorong Dari pendeta-pendeta itu Kalau misalnya Ada tawaran Endorsement nih Tiba-tiba Di akun kakak Iya Bener Berarti kan sekarang Akun Kan Ini Ceritanya mungkin Tawarannya Bisa nambah followers Juga kok Kalau misalnya Kakak endorse Mungkin kakak juga bisa Dapat bagian juga Gitu kan Oh iya Berarti Sekarang You Baca Alkitab tuh Followersnya udah berapa kak Iya 66 ya kayaknya 66 kak ya 66 ribu Kayaknya Oh oke Berarti udah ber 33 kali lebih Dari 2000 Gitu kan Maksudnya 3 33 kali lipat Lebih banyak Dan Thanks God Iya Terus Bener juga Feby Pertanyaan bagus sih Followers yang sebaik Itu pasti Gak tau ya Pasti atau enggak nih Mungkin aja Maksud aku Mungkin gak Ada orang yang tiba-tiba Contact kakak Mau endorse Mau endorse mungkin Atau mau Collab Atau gimana Atau endorse apapun gitu ya Yang baik rohani Maupun gak rohani gitu ya Dan kayak Nanti ada imbalannya uang gitu Kalau Menurut kalian tuh Itu boleh gak sih gitu ya Feb ya Apakah itu hal yang It's okay Atau Mungkin kakak punya tangkapan Tersendiri terhadap hal itu Ini menarik nih Ini menarik Banyak ditemukan soalnya ya Oke Oke Tapi Sekali lagi disclaimer ya Gitu ini gak nyindir siapapun Gak ada niat gitu ya Tapi gini Kalau dari aku pribadi Aku gak Siapapun ngechat Kalau udah paid pomod Aku udah baca deh request Bodoh amat Enggak aku bales Mau itu rohani Non rohani Enggak Pokoknya gitu Kan gini loh Sedih gak sih Kalau misalnya kita lagi Mau cari akun-akun yang Bukan gak bener sih Tapi Kita lagi mau cari firman Gitu di akun tertentu Terus kita ketemunya Peninggi badan Gitu kan For what gitu Tapi enggak Tapi salah enggak Kalau misalnya Orang-orang menerima Endorse buku rohani Atau apa Ya gak salah Mungkin dia punya alasan Di balik itu Tapi Kalau you baca alkitab Gak mau Gitu Kalau emang misal Kayak kemarin Boleh tolong promosiin ini Di story Red cutnya berapa Oh you baca alkitab Mana ada red cut Gitu Keren banget nih bahasanya Gitu kan Tapi karena aku tahu Itu untuk melayani Tuhan Aku bilang Gak perlu red cut Gak perlu bayar Aku naikin aja Gitu Aku gak mau ngambil Apapun benefit Gitu dari Akun ini Gitu Even waktu itu Aku pun Sempat terpikir ya Karena waktu itu Aku kan diputus kerja ya Jadi aku sempat mikir Apa iya ya Gitu Tapi aku gak mau Tuhan Aku bilang Kayak apapun boleh terjadi Tapi please Gitu Ini jangan dipakai Untuk cari uang Nanti jadi beda nih Gitu Aku percaya Aku percaya Tuhan Sanggup pelihara aku Dari tempat lain Gitu Kalau emang dari awal Buat Tuhan Udah sampai akhir Buat Tuhan aja Aku bilang gitu Jadi kalau ada yang Mau endorse Ya gak dibalas Cara aku untuk Tidak berdrama Adalah tidak balas Karena kalau dibalas Panjang nih Gitu Ya benar sih Boleh tolong dipromosikan Oh dengan senang hati Aku akan support Kalau itu untuk Tuhan Aku support Tapi aku gak mau terima uang Berarti lebih ke konteks yang Dipromotin Iya dipromosikan Itu konteksnya apa Apakah itu berkaitan Dengan Tuhan Apakah itu suatu hal Yang Menjadi berkat Jadi berkat Atau enggak Ya berarti Kalau kalian sendiri Emang Ya kalau misalnya Emang itu menjadi berkat Dan bisa muliakan Tuhan Dia akan promosikan Tanpa perlu rate card Gitu ya Karena apa artinya sih Maksudnya gini ya Kayak apa sih Artinya kita bikin Sesuatu yang terlihat rohani Kalau kita masih duniawi Gitu Bukan berarti Duit itu kita gak butuh Aku tuh ada momen-momen Dimana Aku butuh uang loh Aku juga butuh Aku diputus kerja Mau dihidup dari mana Tapi Aku puji Tuhan Ketika aku minta Tuhan Kuatin lagi Supaya Gak terima endorse Dari manapun Oh itu bayarannya Menjanjikan banget lah Pemuti-pemuti itu Gitu kan Bener Mereka tulis Mereka akan bayar sekian Satu story Dan itu tinggi banget Kalau dikumpulin Seminggu empat kali aja Gaji UMR tuh Cuman ngaput doang Ibaratnya kayak gitu Cuman Buat apa Balik lagi Dan Kalia pun bisa Ngomong buat apa Penguatan kalian Untuk ngerima itu semua Juga Dari baca Alkitab Betul Bener 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 Jadi emang Ya kalau kita udah Apa ya Bener sih Udah Pengen deket sama Tuhan Dan kayak Pengen nempel terus sama Tuhan Kita juga bisa percaya Bahwa Kebutuhan kita Keuangan kita Itu bakal dipenuhi Sama Tuhan Tapi Tuhan gak bertanggung jawab Sama gaya hidup kita Jadi jangan nanti Aku udah buat Tuhan Tapi Lebih besar pengeluaran Daripada pemasukan Nah itu salah juga Kita yang gak wise Karena kan banyak akun-akun Mungkin ngerasa Buat gaya hidup nih Kalau aku Ya bergaya lah Sesuai kemampuan aja lah Gitu kan Ini masalah uang juga Sangat riskan di dunia Konten alhani Jadi ada lagi tuh Drama-dramanya Pasti ada lagi Oke Kita yang harus kuat-kuatan Karena itu kita butuh Tuhan Wah Ini aku Baca Alkitab Aku jujur Aku jadi kepikiran Topik lain Mungkin kita kapan-kapan Bisa bahas lagi Kak Tentang gimana pemakaian Keuangan dalam Sebagai orang Kristen Kita belum pernah bahas gini kan Ini menarik sih Di next topicnya Oke Oke Menarik banget sih Ini udah panjang banget sih Dan Tadi penutupan dari Kalia juga Menurut aku juga udah oke banget Jadi Teman-teman Kita udah sharing ya Tentang tips Baca Alkitab Gitu ya Tentang mindset Soal prioritas Soal disiplin Teman-teman bisa Slide balik lagi gitu Jadi kalau misalnya teman-teman Ada pergumulan mungkin Atau Ada Tips baca Alkitab yang lain Boleh share di kolom komen Dan Kalau misalnya kalian Share pergumulan juga Aku yakin Teman-teman juga pasti Teman-teman yang lain Juga banyak gitu Yang mengalami Jadi kalian gak sendiri Kalian bisa saling share Dan dukung Di kolom komentar Dan gak cuma di kolom komentar Kalian juga bisa Share di aplikasi kita Di Hello God Kalian juga bisa share Pergumulan disana Dan dapet dukungan Saling mendukung juga disana Dengan teman-teman yang lain Dan mungkin teman-teman Juga bisa follow Yuks Baca Alkitab Biar bisa Mengingatkan teman-teman Tiap harinya Untuk Ketriger nih Iya Belum Baca Alkitab Betul Ada di Instagram Yu Baca Alkitab Kita juga ada di Instagram Hello God Hello God Di Instagram Dan di TikTok Kita juga ada di Spotify Dan Noise Dan Youtube Dan Youtube Tentu saja disini Oke Jangan lupa like dan komen ya guys Stay tune terus Ke Chill Anything you can spill Chill lokol Konsei Sampai jumpa Danolla